Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Benoharis Selamat datang channel Aurinira Indonesia dan hari ini saya akan melanjutkan review saya terkait dengan program digital talent scholarship 2019 yang diadakan oleh Kominfo di tahun 2019 yang mana menurut saya ini sangat penting buat anak muda karena ini adalah masa depan Indonesia yaitu menuju revolusi industri yang keempat ya walaupun saya telah saya tanya-tanya sama teman ternyata di negara lain ternyata ada yang sudah menuju revolusi industri yang kelima apa bedanya yang kelima itu adalah mereka semuanya sudah bisa menggantikan pekerjaan tenaga manusia itu dengan mesin semuanya ya tapi di Indonesia masih tahap industri yang keempat jadi ini sudah menuju ke kemajuan karena ini sangat penting program ini penting ini adalah beasiswa ya kita harus tahu program itu seperti apa jadi banyak yang nanya ya ke Kominfo sehingga di sini itu ada pertanyaan yang sering muncul ya apa sih digital talent apa-apa apa siapa saja peruntuk diperuntukkan kepada siapa saja nah ini yang pertama digital talent itu apa ya ya digital talent ini adalah salah satu program beasiswa yang diadakan oleh Kominfo untuk mempersiapkan SDM yang tangguh di bidang teknologi informasi menuju Indonesia juga mempersiapkan Indonesia siap di industri yang keempat nah ini modelnya beasiswa apa training kita ya jadi secara umum ini memang setelah saya pelajari juga ini memang program beasiswa ya durasinya ada 3 bulan dengan tema yang dipilih jadi temanya ini memang ada banyak ya ada VGA ada CTA ada OI online Academy ya kemarin saya sudah mencoba mendaftarkan ya di emailnya saya mendaftarkan di program online Academy nah saya tinggal menunggu pengumumannya saja bagaimana apakah bisa diterima apa tidak nggak masalah diterima atau diranya yang penting kita tetap belajar ini pertanyaan yang ketiga beasiswa ini diberikan kepada berapa sih kuotanya itu ya ternyata kuotanya ini adalah 25.000 ya 25.000 orang yang terpilih jadi ini memang sangat-sangat terbuka luas ya bagi orang yang tahu dan berkesempatan maka cobalah untuk mendaftar ya ini saya review di tanggal 17 Mei ya pendaftaran saya lihat kemarin masih dibuka beberapa itu masih dibuka ya eh selanjutnya Apakah program digital tahun ini dibuat biaya ternyata program ini semuanya gratis ya enggak ada biaya sama sekali jadi usah khawatir kita yang penting ikut aja terus nah ini ini nih ini yang harus kita ketahui program yang ditawarkan apa aja nah ini secara umum bisa ada empat jenis yang pertama David FBA Fresh Graduate Academy ya secara umum kalau saya paham ini diberikan kepada anak-anak yang baru lulus ya baru lulus SMA ya SMK mereka akan diajar atau dilatih terkait dengan artificial intelligence big analysis data cloud computing ya cyber security internet of thing dan machine of learning jadi ya ini basic dan futuristik ya masa depannya jelas ini bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis yang kedua adalah VSGA Vocational School Graduate Academy ya ini diperuntukkan program diperuntukkan kepada 5225 lulusan SMK yang belum bekerja ya ini khusus ya spesifik jadi yang belum bekerja bekerja silakan ini ada kuota khusus ya spesial buat kalian yang baru lulus SMK dan belum bekerja untuk mendapatkan pelatihan ini pelatihannya apa aja nih ada junior network administrator junior traffic designer web developer programming ya intermediate animator pokoknya ini saya suka terus yang ketiga ini ini ada GTA GTA ini coding teacher Academy untuk guru-guru ya guru-guru di SMA atau SMK atau SMA ya baik itu PNS ataupun PNS bisa mendaftarkan program CTI ini coding teacher Academy ini nanti mungkin menurut saya lebih menarik ya karena ini zonanya ini adalah sudah-zona coding teacher Academy ya teacher nih orang-orang yang sudah patah paham nih tinggal di upgrade aja nah yang ketiga yang keempat ini adalah online Academy ini yang saya kemarin udah coba daftar karena diantara tiga ini saya nggak masuk nih akhirnya saya coba daftar cara yang ini program online Academy yaitu diberikan kepada 13.000 peserta coy 13.000 peserta itu sangat banyak ya jadi saya berharap saya bisa diterima di angka 12.999 peserta yang keangkat tersebut itu sangat ya beruntung jika kita bisa diterima dan kita bisa menimba ilmu di situ terus ini program ini memang yang yang diselenggarakan oleh Kementerian kominfo ya bekerjasama dengan Amazon ya Amazon itu market plus besar ya Cisco Google Nah siapa yang enggak tahu ini sebuah Microsoft ya ini tujuannya adalah untuk mencetak SDM tenaga-tenaga yang profesional dalam bidang digital ya khususnya dalam bidang Android Wah sekarang Coba kita bisa bikin aplikasi ide ya di Android gimana caranya Nah artificial intelligence Oh associate cloud engineer saya enggak tahu big data ya data cyber security keamanan ya Kenapa sih ketika kita nginstal sebuah aplikasi hampir setiap minggunya ada update 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 Kenapa sih nggak bisa kita standar aja ternyata karena sekuritinya itu memang harus di upgrade siapa yang meng-upgrade ya kita itu yang paham tentang cyber security cyber operation data analisis ya Hai it essential programming ya ini penting sekali terus kriteria siapa saja yang bisa mendaftar program digital talent nah ini VSGA ini diperuntukkan pada WNI usianya 29 tahun lulus pendidikan SMK nah belum tidak memiliki pekerjaan tetap lolos seleksi administrasi nah yang penting ini nih usia kalian belum 29 boleh ikut ini kemudian ada FGA yang tadi FGA ya fresh graduate Academy yang penting kalian belum bekerja lulusan SMK lulusan umur usianya belum 20 apa maksimal 29 dan kalian belum bekerja dan kalian lolos administrasi pasti bisa ikut acara ini dan ini juga eh terbuka untuk penyandang disabilitas jadi enggak ada kata saya kekurangan ini itu ini adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk semua masyarakat agar bisa berkembang agar bisa memiliki skill yang terampil yang bernilai ya maka ayo semuanya teman-teman daftar program ini kemudian ada CTI ya coding teacher Academy yang penting ini usianya maksimal 45 tahun ini Bapak Bapak ibuku yang mengajar bidang TIK ya teknologi komputer ya ini silakan daftar yang penting Bapak Ibu bisa sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah nah kemudian ya ini yang terakhir lolos administrasi nah yang terakhir ini syarat yang kalau ikut OI ini adalah yang penting Indonesia kemudian seleksi administrasinya lolos kemudian eh sudah yang penting kita daftar ya eh nah ini persyaratan umum peserta digital talent scholarship nah persyaratannya apa kalau mau daftar nih kalau yang kemarin saya daftar di online Academy ini yang penting saya sudah siapin scan KTP ya KTP foto lah scan kan bisa pakai aplikasi scan ya di HP itu kan banyak nah pakai itu aja nggak papa kemudian nanti kita nginput 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 hingga akhirnya nge-upload ATP nge-upload surat sertifikat kalau kita punya ya setelah itu lanjutin selesai ini mudah nih yang bagi CDI yang guru yang penting sama seperti yang tadi cuman ini di harus ada rekomendasi dari kepala sekolah ya minta aja sama kepala sekolah pasti kehasilan kemudian SK mengajarnya akhirnya juga ada terus semuanya sama ini bersedia mengikuti pelatihan 1-5 Juli ya atau 8-12 Juli jadi ini empat hari ya eh ada empat gelombang ya ini secara langsung kalau yang online Academy menurut saya ini pelatihan secara online ya jadi bisa diikuti dimanapun kalau yang ini harus ke tempat dimana kita kita memilih FGA ini ya yang penting kalian ya sama semuanya scan KTP kemudian ada transkip nilai kemudian ada pernyataan-pernyataan ini yang inginkan karena ini khususnya fresh credit maka harus disiapkan eh pernyataan belum mendapat pekerjaan memiliki pekerjaan nah yang VSGA ini yang penting ada scan ijazah yang sudah lulus kemudian misi pernyataan juga hampir sama seperti yang FGA ini cuma program-programnya yang asli terbeda nah caranya daftar gimana ya yang penting kalau cara daftar langsung aja buka di digitalen.com info.co.id kemudian ini yang saya sudah lakukan ya registrasi akun jadi kita pakai email kemudian daftar setelah itu verifikasi ya cuman kemarin saya agak lama karena apa karena saya enggak sadar nah ternyata masuk apa saya enggak teliti memasukkannya itu harus pakai kode nomor teleponnya itu harus pakai 62 kemarin sayangnya langsung aja akhirnya yang enggak jadi-jadi enggak bisa-bisa ada setelah dapat email verifikasi kemudian saya masuk selesai baru ngisi input-input datanya ya input datanya termasuk saya milih apa kemudian saya upload berkas-berkasnya selesai eh pelatihan apa saja nah ini yang ditawarkan di digitalen ya ini semuanya ini bahasa-bahasa serundeng ya yang tidak kita pahami secara orang awam tapi sebetulnya ini menarik dan mudah ya kalau kita senang atau cinta terhadap digital ya eh tahapan seleksinya seperti apa ini yang pertama adalah seleksi administrasi dan seleksi substansi ya administrasi-administrasi kita kemudian ada substansi ya yang terpenting itu substansi program ini diperuntukkan untuk siapa nah itu keputusan mutlak oleh Kominfo ya ini disini saya hanya membacakan saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin teman-teman yang males membaca bisa mendengarkan suara saya ini maksimal usianya berapa ini kalau yang fresh graduate 29 ini 29 kalau yang guru 45 kalau yang online Academy ini maksimal 50 masuk semua eh eh ini apakah latar belakang pendidikan di luar IT bisa mempunyai bisa mendaftar bisa dong makanya saya ikut daftarnya di online Academy hmm apakah setelah pelatihan ada lapangan pekerjaan untuk peserta ah ya paling ini eh mendapat kesempatan untuk maka dan direkomendasikan untuk bekerja yes jadi enggak usah khawatir terkait dengan kerja yang penting kemampuan kita itu meningkat Insyaallah pekerjaan itu yang akan datang kepada kita karena pekerjaan itu bisa dilakukan dimanapun ya yang penting kita ilmu kita nambah dulu terus fasilitasnya apa saya acak aja ya fasilitasnya yang didapatkan oleh peserta yang nanti ini ada di halaman hak dan kewajiban ya eh gimana nanti kalau saya berhenti saat berjalan apa pas waktu di pertengahan pelatihan kok saya enggak ngikutin katakan di online Academy itu saya enggak ngikutin ya udah dia akan secara otomatis gugur ya tidak akan lulus dan ia enggak akan dapat sertifikatnya apalagi nih kira-kira penting pelajar mahasiswa boleh mendaftar boleh dong ini makanya yang paling umum general yang sabu jagad ini adalah online Academy kapan dimulainya ya yaitu dimulai pada tanggal tanggal bulan Juli 2019 berapa lama nah kalau yang online Academy ini menyesuaikan dengan temanya temanya ya yang kita pilihkan banyak banget tuh nanti teman-teman bisa lihat ya eh kalau dan daftar nih bisa di edit lagi enggak ya enggak bisa nih karena makanya selalu ada peringatan ketika sudah di input ingatkan lagi Apakah yang anda pilih bener yakin yakin akhirnya dilanjutin terus nih gimana orang yang sudah daftar tapi enggak dapet email verifikasi coba akhirnya yaitu kemarin saya coba cek di input memang enggak ada ternyata saya dapat di spam ya kalian bisa tepik kata kunci di email itu digital talent gitu ya nanti biasanya kalau muncul langsung ada verifikasi emailnya kalau nggak ya dicoba lagi dengan akun yang lain ya terus nah ini 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 yang wajib terlalu kita ketahui laptopnya apa kalau kita mau ikut program ini kan kita harus punya laptop laptopnya adalah kalau saya yang program FGA ini objek ya ROG enggak lah ya ini standar ramnya yang penting ramnya ini 4giga ya kalau bisa 8giga komputer yang saya pakai ini ramnya 12 teman-teman ya pamer fitutnya punya orang terus Oh ya Windowsnya standar kita punya akses WiFi nah kebetulan di sini saya ada WiFi dan jika teman-teman enggak punya WiFi gampang aja tinggal lari ke telekom Indy home itu kan nah satu jam cuman 2000 gampang di sana murah disana murah disana ikut aja disana jadi santai kalau ngikut online Academy terus ini memiliki kapasitas penyimpanan masih 60gb RAM nya ini tergantung sesuai dengan ini ya teman-teman yang teman-teman pilih ini temanya apa cloud atau apa ya S teman-teman bisa dibaca di sini yang penting secara umum sih itulah ya RAM nya 4i5 kemudian ada penyimpanan sisai space 60 kalau masih udah penuh ya tinggal dihapusin aja teman-teman eh secara umum sama ya Nah ini coba saya akan membacakan kalau yang punya saya ini kalau saya keterima nih ah sama semuanya nih 60gb RAM nya minimal 4 prosesornya yang 64 nyala kemudian storagenya ini semuanya sama ini tergantung apa yang kita pilih ini saya daftar yang Android nih teman-teman free storage minimal 60gb RAM minimal 4gb Oke saya laptop juga punya yang 4gb RAM nya ya kemudian space nya sih masih banyak ya i5 eh gimana nih kalau ada eh teman-teman yang lagi daftar enggak dapat kode otp ya ini kata kuncinya ini tadi saya akan kemarin dulu salah-salah ini karena saya enggak sabaran atau gimana ya sebetulnya daftar terlalu percaya diri langsung 8.2 ternyata salah harus plus 62 salah jadi oke terus harus perguruan tingginya enggak kedaftar jika belum terdaftar pada list calon peserta dapat menghubungi panitia ya di email yang eh ya yang penting kita menghubungi ke panitia nanti akan dibalas maksimal dua harinya pasti akan dibalas apakah calon peserta dapat memilih dari satu akademi beliten Oh enggak bisa bro kita satu saja ternyata yang dibolehkan ya seperti yang saya daftar saya ikut Android makanya kalian acak teman-teman kalian ukut untuk ikut ini berbagi tugas ini 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 gitu kan jadi semuanya bisa saya kira itu untuk sharing hari ini Terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk mendaftar program digital talent scholarship 219 karena ini menarik dan futuristik thank you for watching anyways out of the book thank you bye